Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 2 kasus sebelumnya handphone ini terkunci akun minyak kemudian kita lakukan unlock akun mi tetapi ternyata untuk wifi nya tidak bisa membaca sinyal SSID di sekitar kemudian ROM ini juga tidak ada bawaan aplikasi Google nya hanya ada aplikasi bawaan MIUI dari Redmi 2 ini oke kita akan coba untuk merubah MIUI nya berarti kita akan melakukan flash ulang full firmware pada Xiaomi Redmi 2 ini silahkan siapkan kabel data kemudian langsung saja kita colokkan kabel data ke komputer dan kita menuju ke tampilan desktop PC untuk kita siapkan file nya disini cukup kita gunakan dua file saja yang pertama ada adb installer ini merupakan file driver nya buat teman-teman yang belum menginstall adb installer silahkan bisa di double klik file nya kemudian di dalamnya ada file exe kita double klik juga file nya sampai muncul tampilan cmd warna biru seperti ini tinggal kita ikuti menunya aja do you want to install adb invest boot kita ketikkan huruf y kemudian tekan enter kemudian install adb system white tekan j lagi kemudian enter lagi dan kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai do you want to install device driver kita ketikkan lagi y kemudian kita tekan enter lagi dan kita tunggu prosesnya muncul tampilan welcome to the device driver installation wizard kita klik next kemudian finish kalau sudah terinstall dan statusnya adalah ready to use klik finish saja kemudian all done dan sudah selesai bisa kita close juga untuk jendela winter nya ini selanjutnya disini ada firmware redmi 2 global image untuk versinya adalah v6.5.0.1 jadi kita akan coba untuk downgrade aja infonya kita bisa ekstrak dulu file nya kita double klik kemudian di dalamnya ini ada sebuah file jangan langsung kita ekstrak file nya tetapi bisa kita double klik dulu file nya sampai muncul tampilan ekstrak seperti ini kita tunggu proses ekstrak nya sampai dengan selesai kalau sudah selesai akan muncul tampilan jendela winter baru lagi dan di dalamnya ada sebuah file berbentuk folder berbeda dengan file yang sebelumnya ini bisa langsung kita ekstrak klik ekstrak to kemudian letakkan aja di desktop ya kemudian kita klik ok dan kita tunggu proses ekstrak nya sampai dengan selesai aku sarankan untuk firmware xiaomi hasil ekstrak nya atau foldernya silahkan letakkan di desktop seperti ini kemudian kalau proses ekstrak nya sudah selesai bisa kita close saja jendela winter nya ini sudah tidak kita perlukan lagi begitu juga dengan folder ini bisa kita close juga dan langsung kita buka folder hasil ekstrakan firmware nya kita akan flashing firmware ini tanpa menggunakan Mi Flash Tool oke ya jadi kita siapkan dulu firmware nya terbuka seperti ini untuk foldernya kemudian kita kembali ke handphone nya karena Redmi 2 sudah berstatus unlock bootloader dari bawaan pabrik maka kita bisa melakukan flashing menggunakan Faceboot Mode kita matikan dulu handphone nya kemudian tekan volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo Faceboot di layarnya kemudian lepaskan kedua tombol kalau sudah muncul logo Faceboot dan kita colokkan kabel data ke handphone nya letakkan handphone di tempat yang nyaman dan aman tentunya jangan sampai kesenggol sekarang kita akan kembali ke tampilan desktop PC nya untuk proses flashing tinggal kita jalankan aja file dengan nama flashall.bat ini kita double klik sampai muncul tampilan cmd seperti ini dan kita tunggu proses flashing nya sampai dengan selesai untuk durasi flashing kira-kira memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 menit mungkin sedikit lama saat sending sparsal system ini karena untuk file system adalah file yang paling besar pada sebuah firmware oke kita tunggu aja ya proses flashing nya sampai dengan selesai jadi nanti MIUI yang sebelumnya adalah MIUI 9 akan berubah menjadi MIUI 6 Global Stable dengan aplikasi bawaan Google yang komplit jadi ada Google Play Store, ada Chrome, ada Browser kemudian semuanya sudah fake dan Wi-Fi nya kita harapkan juga akan berfungsi kembali oke kita tunggu aja proses flashing nya sampai dengan selesai sebetulnya firmware ini bisa kita gunakan juga untuk bypass akun MI pada Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi 2 Pro semua versi, semua ekor seri di balik baterai nya tetapi metodenya hanya metode downgrade yang artinya apabila Redmi 2 terkena akun MI kemudian muncul tampilan terkunci nya kita diminta untuk verifikasi password nya kita downgrade menggunakan firmware ini akan kembali clean handphone bisa digunakan lagi dengan syarat jangan di upgrade firmware nya apabila ada pembaruan firmware sebaiknya jangan di upgrade tetapi jika teman-teman ingin permanen silahkan gunakan miracle thunder atau miracle box seperti yang sudah kita praktekan sebelumnya oke sekarang handphone sudah selesai proses flashing nya ya otomatis restart dan ada keterangan please any key to continue kita abaikan aja kita fokus ke handphone nya sekarang setelah proses flashing nya selesai maka handphone akan otomatis restart karena kita tadi melakukan flashing dengan metode fast boot mode tinggal kita tunggu aja proses restart nya sampai dengan selesai untuk booting up pertama kali ini loading membutuhkan waktu kira-kira hampir 10 menit atau bahkan bisa lebih kadangkala untuk yang emmc nya atau IC internal nya lemah bisa memakan waktu durasi hingga satu jaman jadi sabar aja kita tunggu sampai dengan selesai kemudian setelah proses loading nya selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan welcome screen MIUI 6 seperti ini tinggal kita set up aja kita bisa pilih bahasa kemudian pilih lokasi Indonesia kemudian Indonesia kemudian kita tunggu proses loading memuat lokasi untuk durasi loading memuat lokasi ini bisa sangat lama ya kita tunggu aja atau bisa kita letakkan dulu handphone nya biar kita tidak capek pegangnya oke kita tunggu dulu sampai proses memuat lokasi ini loading nya selesai kalau sudah selesai berganti tampilan menjadi pilih keyboard langsung aja kita pilih google keyboard aja kemudian next lagi berikutnya dan kita lihat sekarang sudah bisa membaca sinyal wifi sudah bisa membaca SSID di sekitar ya bisa langsung kita konekkan ke jaringan wifi kita coba oke sudah dapat tersambung dan mendapat koneksi internet berarti tidak ada masalah dengan hardware nya di room sebelumnya wifi tidak bisa mendeteksi SSID karena memang kesalahan atau kerusakan pada firmware atau pada room nya setelah kita ganti firmware nya sekarang handphone aman wifi bisa kita fungsikan lagi oke kita finish dulu setup nya selamat menggunakan kemudian ada loading memuat aplikasi di bagian bawah layarnya dan untuk loading memuat aplikasi ini juga lumayan lama kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai kalau sudah selesai maka handphone akan langsung otomatis masuk ke tampilan menu secara tampilan MIUI versi berapapun memang tidak ada banyak perubahannya yang jelas di MIUI 6 ini belum ada proteksi akun baik itu akun google ataupun akun mi nya bisa clean semua kita cek di wifi nya perhatikan disini wifi masih tersambung dan bisa mendeteksi sinyal wifi atau SSID di sekitar kita cek email nya jika email 1 dan email 2 muncul berarti sinyal seluler juga aman terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati